Pada hari ini sidang MK yang kemungkinan terakhir sebelum diambil keputusan rapat permusyawaratan majelis hakim yaitu pemeriksaan saksi ahli dan saksi fakta. Saya akan hadir sebagai saksi fakta berkait dengan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sikap Partai Buruh, KSPI, dan Serikat Buruh lainnya jelas yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di klaster ketenagaan kerjaan. Ada 9 poin dan 7 poin diantaranya adalah yang terpenting. Yang pertama kami menolak outsourcing seumur hidup. Dua kami menolak upah murah tidak ada batas bawah, batas atas. Inflasi 2,8% tapi naik upah hanya 1,58%. Brazil naik 13%, Inggris baru-baru ini Partai Buruh Menang naik 20%, bahkan Turki naik 30% daripada kenaikan upahnya. Yang ketiga adalah karyawan kontrak yang tanpa periode yang akhirnya juga menuju kepada outsourcing seumur hidup atau karyawan kontrak seumur hidup. Yang keempat adalah berkenaan dengan outsourcing seumur hidup. Yang kelima berkenaan dengan PHK yang dipermudah. Keenam ada PHK sudah dipermudah, uang pesangonnya murah. Memang di sini dikatakan sesuai ketentuan satu kali aturan yang diatur dalam undang-undang. Tapi dalam pelaksanaannya itu hanya 0,5 kali aturan. Orang yang bermasa kerja 30 tahun seperti kita bekerja 30 tahun, kalau pakai undang-undang nomor 13 dengan gaji rata-rata 5 juta, itu bisa 300 juta sampai 400 juta. Minimal 200 juta pesangonnya. Tetapi dengan menggunakan undang-undang cipta kerja, pesangonnya hanya 20 juta. Bahkan ada satu perusahaan, masa kerja 30 tahun, pesangonnya hanya 2,5 juta. Hakim MK harus melihat fakta-fakta di lapangan bagaimana implementasi undang-undang cipta kerja. Dan yang nomor 2 yang terakhir, kami meminta Hakim MK nanti dari gugatan berikutnya. Bila mana Hakim MK tidak mendengarkan tujuh poin ini, yaitu saya ulangi. Upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode seumur hidup, PHK dipermudah, kemudian pesangon murah, tenaga kerja asing. Sekarang orang unskilled workers, buruh kasar, bisa langsung masuk kerja dengan menang-menang cipta kerja. Nggak perlu izin lagi. Itu yang terjadi di Morowali, di Konawi, di Pandegak, terutama investor Cina. Dan yang ketujuh adalah pria cuti, di mana cuti panjang dihapus. 6 tahun masa kerja, kita harus istirahat 2 bulan loh. Itu dihapus oleh undang-undang cipta kerja. Apa tujuannya menghapus cuti 2 bulan itu? Dan buruk perempuan yang cuti haid dan cuti melahirkan, mengambil haknya, itu tidak ada kepastian upah. Undang-undang cipta kerja, ini harus dihapuskan, dihapuskan undang-undang cipta kerja dan ini harus kita batalkan. Sekali lagi, mogok nasional. Kami lakukan, bila mana hakim, tidak memperhatikan 7 poin yang telah saya sebutkan tadi dalam undang-undang cipta kerja. Mogok nasional akan dilakukan setelah ada keputusan MK. Sehingga 2 minggu sampai 1 bulan kemudian, atau paling lambat 1 bulan, kita akan menentukan mogok nasional setelah produksi 5 juta burung di 384 kabupaten kota. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.